Hai mama bingung dan baju putih siapa enggak pernah lihat kamu pakai pukulnya baju putih Oh dikasih dikasih sama siapa ceritakan siapa yang ngasih walaupun ada corak-corak koko mama enggak nanya kalau misalkan masih kayak berfungsi thinking kalau saya tuh enggak pindah agama cuman nanya buat apa nih baju putih sampai mau istrikah mau itu mau shorat iduladha langsung ngasih tahu shorat saya kayak nah bodo amatlah soalnya sama asyik bener-bener udah mau mengurangi bohong tadi saya berusaha untuk sekarang untuk berkata jujur apapun itu Hah ngadeng-ngadeng ajak kamu ini dan enggak bener aku mau shorat iduladha diam sambil setrika langsung enggak lama mama saya nanya dari kapan dan masuk Islam nah 15 Mei kemarin Mak emang kamu tahu sholat tahu Mak saya nggak pernah Alhamdulillah dari pertama syadat sampai sekarang nggak pernah tinggalin Masya Allah habis tuh dia saya langsung bilang kok kamu nggak ngasih tahu Mama paginya hari iduladha saya pakai baju mama keondisinya lagi nggak ada di rumah itu chat saya Dendi selamat iduladha wajah betul-betul saya kayak pengen nangis gitu ini Bang ini ini kan ngomong-ngomong tentang persaudaraan ya minimal udah memutus ini tadi apa yang menganggap bahwa Islam itu radikal keras akhirnya ternyata udah masih Islam enggak kayak gitu sepertinya ya oke nih kemarin itu waktu proses percanaan syahadat di bulan lima itu berni ini kan sempat bilang kalau orangtua belum tahu ya Nah jadi kebanyakan mualap ini konflik biasanya dengan keluarga nih saya mau tahu juga dari Bang Dendi gimana hubungan dengan orangtua sedangkan orangtua dengar-dengar orangtua tahu nih Oke jadi untuk orangtua sendiri awalnya memang enggak dan karena saya masuk tadi tuh dengan catatan saya tahu mana yang benar dan tidak peduli lagi kalau misalkan orangtua menentang dan lain-lain dan saya sebenarnya siap dengan cerita-cerita kawan-kawan saya yang mualap diusir lah karena orangtuanya tidak terima saya udah siap dengan itu sampai akhirnya ternyata saya jalanin saya sholat diam-diam Oke karena belum belum pengen ngasih tahu tadi tuh saya sholat diam-diam dan sampai akhirnya di bulan Idul Adha eh di Idul Adha tuh hari sebelum Idul Adha kan ada namanya puasa Arafah Arafah Oke itu saya baca-baca apa yang harus diamalkan niatnya dan lain-lain apa manfaatnya masih udah menjalankan ya Bang Dendi udah udah menjalankan jadi saya coba Oh saya coba lah di sambil sholat dan selesai sholat saya buka niatnya sholat subuh itu bukan niatnya saya minta bersama Allah ya Allah di bulan Arafah ini eh di bulan Idul Adha ini saya pengen eh kayak itulah permintaan-permintaan krisi yang dilancarkan rejeki ini salah satu yang saya pinta adalah semoga orang-orang terdekat saya yang tahu saya Islam itu menerima saya apa adanya itu ya salah satu doa yang saya ketekankan waktu sholat subuh hari Arafah enggak lama malamnya saya itu udah dikasih baju jadi nih jadi udah dikasih baju kokoh baju Den kalau mau sholat pakai baju putih ya jangan lagi pakai baju Ben jangan lagi pakai waktu orang-orang Oh iya terutama sholat Jumat Den ya jadi pas idulah khas ya pengen pakai baju itu untuk sholat karena saya enggak sebenarnya basicnya nggak punya baju putih ya itu baju putih salah satu-satunya saya saya pengen setrika kondisinya saya nanya Mama saya Ma dimana ada setrika dimana ada kok di sini sini mau aja setrika kan singkat cerita Mama yang setrika kan Mama bingung dan baju putih siapa nggak pernah lihat kamu pakai punya baju putih Oh dikasih kasih kasih sama siapa ceritakan siapa ngasih walaupun ada corak-corak koko Mama nggak nanya kalau misalkan masih kayak berforsit thinking kalau saya tuh nggak pindah agama yang nanya buat apa nih baju putih sampai mau istrikah mau itu mau sholat idulat ha itu langsung ngasih tahu saya kayak nah bodo amatlah sudah mengurangi bohong tadi tuh saya berusaha untuk sekarang untuk berkata saya jujur apapun itu Hai Hah ngadeng-ngadeng ajak kamu ini den enggak bener aku mau sholat dolaha diam sambil setrika Hai langsung enggak lama mama saya nanya dari kapan den masuk Islam Hai nah 15 Mei kemarin Mak emang kamu tahu sholat tahu Mak saya nggak pernah Alhamdulillah dari pertama masa masih ada sampai sekarang nggak pernah tinggalin Masya Allah habis tuh dia langsung bilang kok kamu nggak ngasih tahu Mama jadi singkat cerita saya sama Mama tuh betul-betul punya ikatan yang terat gitu kayak teman-temannya Oke selain saya nganggap sebagai orangtua saya nganggap sebagai teman curhat Mama ini masih paling dekatin Hai jadi saya tahu kalau respon Mama tuh nggak bakal marah ya Mama cuman bilang kenapa enggak dari awal gitu kenapa syahadat nggak izin dulu ya saya bilang sebenarnya takut kalau Mama hari itu sedih terus kecewa dan bahkan bisa sampai nolak gitu itu yang bikin itu mungkin bakal saya bakal menunda syahadat saya tadi itu sedangkan saya itu takut mati Mak orang-orang bilang takut mati saya takut mati Mak ada-ada aja kamu padahal sebenarnya ada alasan tersendiri gitu kan memang namanya syahadat tuh harus jangan ditunda-tunda itu saya alasan kalau mau bilang alasan kayak gitu bisa aja saya cuman saya lebih milih saya takut mati ya biar lebih enak juga lebih enak sama mamanya kayaknya sampai akhirnya orangtua tahu Mama tahu kalau saya udah Islam yang saya kira itu bakal ada sedikit cekcok ternyata tidak sampai paginya hari idur Ahaz pakai baju mama keondisinya lagi nggak ada di rumah itu chat saya Dendy selamat idulat hal Masya Allah itu saya kayak pengen nangis gitu tapi nggak nangis saya tuh bisa dibilang paling mudah diantara kawan-kawan saya mualap tadi ya bahkan saya udah siap gitu kalau misalkan saya ditentang agama baru saya ditentang dianggap salah dan lain-lain pilihan saya salah saya sudah siap untuk mengajak mereka berargumen untuk berbicara kalau misalkan yang saya pegang ini benar cuman diingatkan lagi sama ustaz saya kalau misalkan jangan apa ya jangan bila jangan berargumen berargumen ya kalau misalkan kita ini benar walaupun kita benar gitu hal yang pertama kamu harus lakukan yaitu memberi memberikan ahlak yang baik Oke itu yang harus dikedepankan dulu kalau misalkan ada yang menentang jadi saya akhirnya Oke untuk kalau misalkan ada yang menentang saya Oh maaf tapi ini pilihan saya Oke tapi buktinya enggak ada sih yang kayaknya Alhamdulillah ya Allah mudahkan selalu urusan Bang Nini sampai orang tua pun aman-aman aja nih Insyaallah diungkapin malah ya Allah konflik ada sama keluarga enggak ada konflik sama keluarga sama abang sih sebenarnya Oh sama abang abang jadi abang saya itu sama saya beda dua tahun jadi kecil sama-sama main sama-sama dan lain-lain saya sama abang saya cukup dekat lah cuman kondisinya sekarang abang saya kerja Jakarta saya sebelum syahadat saya telepon sama abang saya saya telepon abang saya abang saya syok mungkin kondisinya memang baru lagi tidur siang jadi kondisinya syok langsung dimatikan terus dia kayak nelpon seluruh keluarga cuman dia nggak bilang kalau misalkan Dendi udah masuk Islam bukan tapi dia cuma bilang yuk kita telepon bentar video call video call rame-rame ada yang mau disampaikan Dendi Oh itu abang lalu pas dari saya pas ditelepon telepon grup diangkat rupa adik mama mama sama bapak sama abang saya nanya apa yang mau kau sampaikan tadi padahal abang udah tahu cuman abang nggak mau pengen keluar dari menurut saya aja gitu Hah apa enggak ada nggak ada kok mau aku sampaikan ada tadi nggak ada kondisinya udah panik gitu apakah harus aku bilang besok masih adat Pak 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 D besok masih adat aku tapi kondisinya disitu mama tuh berekspetasi kalau aku tuh mau surprise kan dia di hari itu kau rasa bertempatan dengan hari ibu Oh hari ibu Masya jadi mama kira Oh pasti pengen disuruskan nih kalau saya mau bilang besok si hadat bisa aja cuman disitu kondisinya mama berekspetasi kalau dia bakal bahagia kalau saya bilang kayak gitu takutnya sedih itu langsung drop jadi saya bilang nggak ada kok nggak ada akhirnya singkat ada cerita dimatikan secer abang saya kalau mau mengumum sesuatu selesaikan kita berdua dulu sama aku sama aku dulu gitu jangan bawa-bawa yang lain lagi mama akhirnya terserah kau lah enggak ditelepon berdetelepon tuh saya telpon saya ajak telepon ada aja kesibukannya intinya lama kelamaan ternyata abang itu lulu lulu juga dan ternyata tahu mama ngucapin dia nggak mau kalah dia ngucapin juga Masya Allah ini betul jadi betul-betul sebenarnya keluarga tuh bakal luluh pada akhirnya ya dan tentunya Bang Dedy udah belajar kan udah belajar ya bahwa Islam ini memang agama yang luar biasa salah satunya meyakini pasti itu apalagi Bang Dedy udah siap dengan resikonya kan ya ternyata Allah bantu Masya Allah luar biasa ya Bang Dedy ada yang mau disampaikan Bang Dedy lagi ini bebas nih yang mau saya sampaikan sebenarnya untuk kawan-kawan yang mau mualap gitu ya terutama motivasi pertamanya itu adalah pasangan yang Islam saya pengen tekankan untuk pelajari dulu agama sendiri lalu perdalam-perdalam lah konsep ketuhanan dalam agama Islam dan perlu bandingkan itu dengan agama yang lain kalau misalkan itu ditanamkan ke dalam hati kalian yang misalkan mau mualap karena tadi pasangan walaupun nanti suatu saat dia ternyata bukan jodohmu atau bahkan orang tua ngancam atau bahkan sampai di ancam pembunuhan dan lain-lain mau gimana pun itu pasti nggak bakalan nggak bakalan pindah pada nggak bakalan murtad karena yang ditanamkan adalah akidah tadi akidah bukan sekedar mau masuk Islam karena nikah saya bisa aja gitu masuk Islam karena nikah atau hamil satu karena saya dengar-dengarkan dan memang kan kalau misalkan masuk Islam orang non-muslim masuk Islam ada dosa dihapuskan saya bisa aja maksyat dulu oke baru masuk Islam dan rupanya nggak kayak gitu kalau misalkan saya mau masuk Islam karena pas harian hamil satu nikah ternyata dia bukan jodoh saya bisa jadi dipisahkan oleh maut mungkin saya akan balik lagi ke agama sebelumnya betul itu sih berarti udah Allah yakin enggak akan balik lagi enggak wakil mana tahu ditawarin sesuatu enggak wakil Allah lebih nawarin yang nipet Masya Allah ini nih Bang Dendi Alhamdulillah ya teman-teman semuanya ini kisah ini luar biasa jadi awalnya memang beliau statusnya cuman pengen tahu aja tentang Islam akhirnya belajar dan ketemu dengan orang yang pas pula ya bisa menjawab pertanyaan dari Bang Dendi sampai sekarang ya masih silaturahmi Masya Allah kayak orang yang sama dengan saya Oke nanti Alhamdulillah teman-teman semuanya sampai disitu kisah kita hari ini ini Bang Dendi sudah menyampaikan kisahnya luar biasa motivasinya pun Insya Allah masuk ke teman-teman salah satunya saya juga ya masuk sadar diri lagi bahwa Allah lah yang seharusnya mesti kita pilih apapun itu sesuatu yang masalah itu ujian dari Allah pasti Allah senang kalau kita menjalannya air kata dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ungkapan tingkah laku kami sekali lagi kami mohon maaf yang benar-benar tetap dari Allah subhanahu Alhamdulillah Hai pandangan pertama tentang Islam tentunya enggak suka ish karena yang saya lihat tuh Islam tuh radikal Islam tuh menolak adek selain dia dan Islam eh itulah kekerasan dan lain-lain sampai itu sampai akhirnya pernah tersebut masih inget di warung kopi ngobrol sama kawan jadi kawan ini Chinese juga Chinese juga oke dia tertarik sama Islam dan dia nanya Den ada nggak kemungkinan kau berpikir mau masuk Islam itu terkeluar dari menurut saya enggak mungkin saya masuk Islam ini kemaskali nih boleh tapi perlu sholat nggak perlu sih seharusnya Bang tapi kalau misalnya abang mau sholat-sholat ajarkan aku sholat aku mau nunjukkan kalau aku kesana tuh bukan sekedar makan ya aku menghargai mereka ya di situ dengan istilahnya aku bayar pakai sholat Oke orang-orang Islam sendiri meragukan ini aku udah Islam atau belum Oke tapi waktu saya syahadat saya enggak kayak gitu saya enggak punya pikiran kayak gitu karena bisa dibilang tuh masuk Islam tuh sangat mudah cuman baca dua kalimat dua kalimat syahadat tapi saya enggak menganggap itu sebuah kalimat waktu detik-detik itu saya menganggap ini sebuah ikrar gitu Oh ini adalah sebuah sumpah dimana saya meyakini Allah adalah Tuhan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati